Hai baking lover, selamat datang di channel Lisa Ahmadi Belakangan ini banyak banget yang request dessert box klepon Jadi video kali ini aku bakalan bikin dessert box klepon yang sangat enak dan lembut Disini aku bikin versi kukusnya, namun kalau mau dipanggang juga bisa ya Mau tau cara membuatnya, nonton video ini sampai habis Step pertama kita bikin unti kelapanya dulu, bahannya 180 gram gula merah Ini udah aku sisir halus agar lebih cepat larut saat dimasak Untuk takaran sendoknya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya Kemudian tambahkan air sebanyak 150 ml Lalu vanili bubuk setengah sendok teh Satu lembar daun pandan Dan jangan lupa tambahkan garam seujung sendok teh aja Lalu ini dimasak sampai gulanya larut Kalau udah larut kayak gini, masukkan kelapa parut 150 gram Untuk membuat unti kelapa, harus gunakan kelapa yang masih muda Dan bagian kulit dalamnya harus dikupas supaya hasil unti kelapanya cantik Kemudian ini dimasak sampai air gulanya menyusut Ini sambil aku aduk terus ya, biar merata Nah ini airnya udah menyusut Segera diangkat dan biarkan dingin di suhu ruang Step berikutnya, kita bikin krimnya dulu Disini aku gunakan whipping cream bubuk sebanyak 150 gram Air es 270 ml Lalu santan instant 30 ml Lalu ini dimixer dengan kecepatan tinggi sampai mengental dan berbentuk seperti krim Nah ini udah selesai dimixer ya Ini aku meratakan dulu bagian pinggirnya dengan spatula Kemudian dibagi jadi dua bagian Bagian pertama tambahkan pasta pandan Boleh ditambahkan secukupnya Jauh kalau kelihatan pucat Namun kali ini aku nggak pakai Karena lupa Nah kocok kembali sampai rata Setelah rata kayak gini Masukkan ke plastik segitiga Nah krimnya udah aku masukin ke plastik segitiga Plastik aku kekecilan Jadi aku bagi jadi dua Krimnya disimpan dulu di kulkas Nanti diambil lagi Nah sekarang aku mau bikin bolu pandannya Ini aku gunakan 3 butir telur ukuran besar Gula pasir 100 gram Yang menggunakan sendok munjung gitu ya banyaknya 1 sendok teh emulsifier Ini aku pakai SP Lalu 1 sendok teh pasta vanila Nah ini dikocok sampai mengental dan berjejak Gunakan speed paling rendah dulu Lalu naikkan lagi ke speed kedua Begitu aja seterusnya sampai ke speed paling tinggi Ini versi menggunakan hand mixer ya Ini udah aku mixer selama 7 menit Namun kekuatan mixer itu beda-beda Jadi jangan disamain Kalau adonannya udah mengkilat dan berjejak seperti ini Itu udah cukup Segera matikan mixernya Lalu siapkan bahan keringnya 100 gram tepung terigu protein sedang 20 gram susu bubuk Nah kemudian susu bubuknya disatukan ke tepung terigu Tambahkan baking powder 1 sendok teh Garam setengah sendok teh Lalu diaduk rata Kemudian masukkan bahan kering ke adonan Sambil diayak secara bertahap Lalu diaduk Lalu diaduk Ini aku gunakan spatula Boleh pakai mixer dengan speed rendah ya Setelah agak tercampur rata kayak gini Tambahkan santan instan 65 ml Masukkan separuhnya dulu Lalu diaduk Nah kemudian ayak kembali Sisa bahan keringnya Lalu diaduk rata Masukkan kembali Sisa santan instannya Lalu diaduk rata Setelah rata Masukkan minyak goreng 50 ml Lalu diaduk Hingga benar-benar tercampur rata Kemudian tambahkan pasta pandan Setengah sendok teh Atau sesuai selera Lalu aduk hingga tercampur rata Nah ini adonannya Sudah tercampur rata ya Kali ini aku tidak pakai loyang Melainkan pakai cup seperti ini Ini aman ya untuk dikukus Jadi buat kalian yang tidak punya loyang Solusinya seperti ini Namun tidak disarankan untuk dipanggang ya Jangan lupa dioles minyak goreng tipis-tipis aja Secara merata Lalu isi adonan ke dalam cup Diisi jangan terlalu penuh Cukup sampai setengah cup aja Kemudian dihentakan Agar gelembung di dalam adonan berkurang Satu resep ini Hasilnya jadi 3 cup Ini aku pakai ukuran 650 ml Nah kemudian ini dikukus Kurang lebih 25 menit Kukusannya udah kupanaskan Dengan api kecil Cenderung sedang Selama 10 menit yang lalu Nah buat kalian yang pakai kukusan biasa Penutupnya dibungkus dengan kain tebal ya Agar air kukusannya tidak jatuh ke adonan Kukus selama kurang lebih 25 menit Atau sampai matang Nah ini udah matang ya Setelah matang Bolunya dikeluarkan dari cup Lalu dibiarkan dingin dulu Di suhu ruang Setelah dingin Bolunya dibagi dua kayak gini Lapisan pertama Ini udah aku isi Bolu pandannya Untuk lapisan kedua Diisi dengan wipi krim warna putih Lalu lapisan ketiga Diisi dengan unti kelapanya Lapisan keempat Lapisan keempat diisi dengan Bolu pandannya lagi Karena bagian bolunya Tidak pas di lapisan ini Jadi bolunya dibelah kayak gini Tipis aja Nanti bagian atasnya dipotong Sesuai ukuran yang kosong Bagian yang kosong ini Nanti diisi dengan potongan bolu yang tadi Disesuaikan aja ukurannya Lapisan kelima diisi dengan krim pandan Kemudian diratakan Nah untuk topping ini opsional Aku tambahkan nunti kelapa dan klepon Aku cobain dulu Bolu pandannya lembut banget Ini rasanya enak banget Manis dan gurihnya pas banget di mulut Sebaiknya dimakan selagi dingin Agar kenikmatannya bertambah Resep lengkapnya Dan rincian modalnya Aku tulis di kolom deskripsi ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya